Seorang pria di Pekanbaru Riau diambuk warga usai menjamret handphone ibu rumah tangga. Pelaku yang terjatuh dikejar korban, babak belur dipukuli warga. Video amatir merekam penangkapan seorang pelaku jamret di kawasan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Seorang pemuda pelaku jamret tertangkap dan langsung menjadi bulan-bulanan masa. Pelaku menjamret sebuah telpon genjam milik seorang ibu yang diletakkan di kantung bagasi depan sepeda motor. Korban kemudian mengejar pelaku. Nahas di persimpangan jalan, pelaku berhasil dijatuhkan oleh korban dan langsung ditangkap warga. Pelaku penjamretan ternyata berjumlah dua orang. Pelaku berinisial BL 23 tahun tertangkap, sementara rekannya berinisial S berhasil melarikan diri. Karena jalan macet, maka pelaku terjebak pemacetan dan berhenti. Di jalan cebeda, melihat pelaku berhenti, lalu korban menarik baju pelaku yang ada di bocangan sehingga terjatuh. Setelah terjatuh, ditolong warga, maka pelaku berikut satu buah handphone yang jerapas tadi bisa diamankan. Pelaku berinisial S masih dalam pengejaran polisi, sementara pelaku BL ditahan di Maposek, Bukit Raya. Dari Pekanbaru Rial, Muhammad Yusuf melaporkan.